Anda menyaksikan News Update, saya Veronika Moniaga. Pembersihan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani di bawah koordinasi Menko Polhukam juga turut menanggulangi asap. Puan Maharani mengatakan dampak asap di lima provinsi Indonesia harus diantisipasi dari segi kesehatan dan pendidikan anak. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan saat ini sudah dikirim 33 ton alat dan obat-obatan untuk para korban. Tercatat di Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di lima provinsi termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan telah mencapai angka 300 yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, bahkan berbahaya bagi kondisi kesehatan. Puan juga mengkoordinasikan kepada pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas yang proses belajar-mengajarnya terganggu, tetap mendapatkan penanganan pendidikan. ISPU yang ada di lima provinsi tersebut, khususnya di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Selatan itu sudah hampir mencapai 300, di mana menurut kesehatan ISPU 300 itu sudah tidak sehat, bahkan berbahaya bagi kondisi kesehatan di daerah wilayah-wilayah yang kemudian terkena dampak dari asap itu. Karena memang sudah dilakukan darurat ISPU 24 jam, di mana semua provinsi harus alert atau memberikan perhatian dan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat yang ada di wilayah-wilayahnya yang terkena dampak asap. Kemudian persiapan yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan berkaitan anak-anak sekolah, di mana karena dampak asap tersebut mengakibatkan anak-anak paut, SD, SMP, dan SMA terganggu masalah belajar-mengajarnya. Ini yang harus disiapkan bahwa anak-anak tersebut yang memang tidak bisa belajar ke sekolah dalam situasi ini.